Intro Dipercaya dalam pembukaan Jambore Nasional di Jakarta, Kontingen Jamnas Kuarda Jawa Tengah mengasah keterampilan dan kesenian mereka di Gorsatria Purwakerta selama 3 hari. Mereka akan tampil dengan tarian Nusantara, Pionering, Kolone, dan Semapur. Hal ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi mereka. Mempersiapkan penampilan atraksi keterampilan dan kesenian pada pembukaan Jambore Nasional 11 mendatang di Bumi Perkemahan Wiladatika, Cibubur, Jakarta. 17 kuarcap gerakan pramuka di Kuarda Jawa Tengah berlatih bersama di Gorsatria Purwakerta minggu 31 Juli kemarin. Mereka berasal dari Banyumas, Pekalongan, dan Kedu. Selain dipercaya tampil dalam pembukaan Jambore Nasional, mereka juga merupakan calon kontingen Jambore Nasional 11. Rencana Jambore akan dilaksanakan pada 14 Agustus mendatang pada peringatan Hari Pramuka Tingkat Nasional. Nantinya mereka akan menampilkan keterampilan dan kesenian berupa tari Nusantara, Pionering, Kolone, Tongkat, dan Semapur. Sekretaris Kuarda Jawa Tengah, Ahmad Istajid menjelaskan, Latihan bersama ini menjadi yang terakhir bagi kontingen Kuarda Jawa Tengah sebelum tampil di Arena Jambore Nasional agar dapat tampil dengan kompak. Latihan bersama untuk persiapan Jawa Tengah sebagai pelaku atraksi gelar seni beri dan keterampilan dalam rangka upacara pembukaan Jambore Nasional dan peringatan Hari Pramuka Tingkat Nasional yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus kebelahan 10. Yang ini tes yang terakhir di Jawa Tengah akan dilaksanakan mulai hari ini sampai hari Selasa tanggal 2 Agustus. Banyak selama tiga hari ini nanti ada ini bisa secara rutin, secara efektif mematangkan gerak laku atau menemankan keterampilan-keterampilan yang harus ditampilkan pada saat upacara Hari Pramuka. Mereka terdiri dari 272 anggota Pramuka Penggalang yang berlatih dari minggu hingga Selasa besok. Beberapa atraksi yang dilatih terdiri dari tiga kategori meliputi pionering, tarian, dan ketangkasan. Dengan pelatihan ini maka akan mendukung penampilan mereka dalam pembukaan Jambore Nasional 11 mendatang hingga tampil menarik dan maksimal. Dari Banyumas, Tim Liputan, Satelit TV, Mewartakan.